Pemirsa tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta belum terpenuhinya hak anak untuk mendapatkan perlindungan membuat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meluncurkan mobil dan motor perlindungan. Peluncuran ini dilakukan langsung oleh Menteri Yohana di Kota Bukit Tinggi bertepatan dengan peringatan Hari Ibu ke-90 tahun 2018. Kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang tinggi dan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dalam proses tumbuh kembangnya yang belum begitu terpenuhi memerlukan tindakan yang nyata, efektif, dan berkesinambungan. Untuk itu, pada tahun 2018 ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memberikan 70 mobil perlindungan perempuan dan anak atau molin kepada 70 kabupaten dan kota dan motor perlindungan perempuan dan anak atau Torlin kepada 114 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Peluncuran dan penyerahan molin dan trolin secara simbolis dilakukan langsung oleh Menteri yang bertepatan dengan peringatan Hari Ibu Nasional ke-90 tahun 2018 di Kota Bukit Tinggi. Menurut Menteri Yohana, Pemberdayaan Molin dan Torlin merupakan bentuk upaya pemerintah dalam mendukung pelayanan dan penjangkauan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah. Karena itu saya putuskan untuk memberikan mobil di lapangan dalam rangka menjemput bola ini ya, dalam rangka melakukan sosialisasi terutama. Ini mobil ini sebenarnya bagian dari sosialisasi. Sebab di dalam mobil, sekaligus saya langsung masuk aja, di dalam mobil itu sudah ada infoku, sudah ada laptop, sudah ada peruntuan pertama, di dalam mana terjadi apa untuk korban-korban, dalam masuk sirening yang sudah ada, di dalam mana memang membutuhkan tempat misalnya macet, mereka masih bisa pakai sirening untuk sehingga akan membawa korban itu. Dan itu fungsi daripada mobil-mobil ini. Menurut Menteri Yohana, keberadaan Molin dan Torlin di daerah harus dipantau oleh masyarakat, pasalnya masih ada beberapa daerah yang menggunakan Molin dan Torlin yang tidak sesuai dengan fungsinya. Tidak digunakan untuk penjangkauan kasus, promosi, dan koordinasi. Selain itu juga ada beberapa daerah yang belum menganggarkan operasionalnya secara maksimal. Menteri Yohana berharap program ini dapat bersinergi dengan program lainnya, seperti gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pedana perdagangan orang, rumah sakit rujukan, rumah perlindungan trauma center, dan rumah perlindungan sosial anak, serta lembaga penyedia layanan lainnya. Dari Bukit Tinggi, Wahyu Sekumbang, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!